Kualitas udara di Jakarta terus mendapatkan sorotan menyusul dicap terburuk di antara kota-kota besar di dunia. Faktor emisi juga ikut menjadi bagian dari malapetaka. Polusi udara yang terjadi di Jakarta tak lepas dari persoalan emisi gas buang. Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta menyatakan asap kenal pot kendaraan menjadi sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Sekretaris Dishub DKI Mas Des Arofi mencontohkan data diri Badan Pusat Statistik atau BPS. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 20.221.821 unit dengan perincian 35.266 bus dan 679.708 truk. Selebihnya kendaraan pribadi sekitar 19,5 juta unit. Dikutip dari Tribun Jakarta.com Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Sigit Reliantoro memaparkan tingginya volume kendaraan bermotor di kota besar mengakibatkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU atau Polutan Standard Index atau PSI cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data pada 26 Juni 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Tanggerang memiliki nilai ISPU sebesar 111 atau masuk kategori tidak sehat. Pria yang juga Co-Chair Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group atau EDMCSWG mendorong pengendalian pencemaran udara dengan bersepeda di Jakarta. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.